ini baru keluar penjara empat hari yang lalu saya punya murid bandar narkoba udah tobat insap awal bagaimana anak didik anak penjara berani anak-anak penjara membelakangi anak bagaimana kalau dia jalan belakang depan anak, ini anak, bagaimana bajingan, preman, mereka tahu ahlak, mereka tahu adab kenapa karena anak didik mereka dengan pendidikan nabi muhammad awal dilapas anak didik cium tangan sama guru sama orang tua bagaimana cara cium tangannya dia hafal 130 hadis semua nafis semua nafis 1200 nafis apal 180 hadis cuma dia baru 130 karena sibuk ngurusin anak baru bebas empat hari lalu ibu-ibu saya tanya anak-anaknya ibu-ibu kalau cium tangan di mana di pipi kan di pipi di mana di hidung di mulut di jidat di jidat ada yang di pipi ada yang di jidat ada yang di mu udah itu tiga-tiganya salah kenapa anak-anak kalian bodoh agama karena kalian gak pernah didik anak-anak kalian padahal harusnya anak cium tangan semua orang tua bukan di pipi bukan di jidat bukan di mulut di mana saya nyiumnya di bawah hidung bukan cukup ditempel dihirup begitu cara anak cium tangan kepada orang tuh saya kalau cium tangan sama guru atau sama orang tua begini saya pegang tangan saya eh saya pegang tangan guru saya kan saya cium saya taruh di atas kepala saya terus saya cium dada saya punya guru contoh kayak begini nih contohin ini saya Habib Bobakar saya punya murid di pondok cara cium tangan anak kepada orang tua atau murid kepada guru kenapa karena kami mendidik murid-murid kami dengan pendidikan bagi dan Nabi besar Muhammad saya tanya anak ibu-ibu anak bapak-bapak kalau jalan pernah gak kalau jalan depan bapak-bapak ibu-ibu lagi duduk begini atau lagi berdiri terus jalannya mundur enggak enggak kan di belakangi kan di belakangi kan kenapa karena kalian gak pernah didik anak-anak kalian bakar anak anda disini kar anak lagi duduk disini inti habis ngasih kopi ke anak terus inti mau pergi bagaimana cara inti jalan depan anda ada berani dia belakangi saya ada berani ini baru keluar penjara empat hari yang lalu saya punya murid bandar narkoba udah tobat insab awal bagaimana anak-anak didik anak-anak penjara berani anak-anak penjara membelakangi anak bagaimana kalau inti jalan belakangan dapet depan ini anak bagaimana bajingan preman mereka tahu ahlak mereka tahu adab kenapa karena anak-anak didik mereka dengan pendidikan nabi muhammad awal wajib dilapas anak-anak didik cium tangan sama guru sama orang tua bagaimana cara cium tangannya dia hafal 130 hadis semua nabi 1200 nabi hafal 180 hadis cuma dia baru 130 karena sibuk ngurusin anak baru bebas 4 hari lalu nah pertanyaannya siapa lebih mulia inti apa mereka yang dipinjara kenapa karena anak mendidik mereka karena anak anggap mereka anak-anak anak sekali lagi jangan harap kalian punya anak yang nanti bakal ngirim doa kalau tidak pernah kalian didik anak kalian dengan pendidikan nabi muhammad jadi pemuda pemuda yang ada disini semuanya saya wasiatkan kalau sama orang tua itu harus pakai pakai pertama tadi cium tangan udah tahu ya udah paham praktekan paham terus kalau jalan depan orang tua jangan belakangi orang tua jangan pernah membelakangi guru jalan mundur sumpah kalian lagi duduk bapak ibu kalian datang berdiri begini kepala kalian makanya ibu-ibu bapak-bapak kalau mau mereka anak-anaknya bapak punya ahlak punya adab terus berani masukin di pesantren saya satu tahun bisa baca kitab kuning empat tahun keluar jadi ulama gratis lagi gak bayar tapi saya pilih-pilih dulu kalau yang gak benar-benar mondok buat apa paham makanya anak-anak muda islam saya wasiatkan para pemuda pemudi sebagaimana slogan kita para phb sir walah takif semua yang keras sir yang keras sir 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 ikuti saya sir walah takif maju terus jangan pernah mundur jangan berhenti sampai mati berjuang untuk agama bangsa rakyat negara jangan berhenti sampai mati jangan mundur walaupun harus hancur Allah wakbar Allah wakbar oleh karena pemuda pemuda islam berjuang untuk agama bangsa negara rakyat saya tanya apa yang telah kalian berjuangkan apa yang telah kalian korbankan untuk islam untuk agama untuk mangsara apa pernah kalian diborgol tangan kalian diborgol perut kalian diborgol kaki kalian pernah kalian masuk dalam sel di Nusa Kambangan yang selnya cuma 1 meter kali 2 meter yang selama disitu gak boleh keluar cuma lihat dua warna warna merah dan warna abu-abu pernah kalian ketika mobil kalian sedang jalan ada percobaan pembunuhan untuk menembah mobil kalian pernah kalian ada percobaan pembunuhan terhadap kalian melewati racun enggak kan terus apa yang kalian berjuangkan lihat bagaimana perjuangan para ulama para habaib kita habib Rizik di dalam masa-masa tuanya organisasinya dibubarkan enam laskarnya pengawalnya dibunuh dibantai ditembak putri-putri dan keluarga beliau terasingkan hijrah ke makkah di masa tuanya beliau dipenjara saya 2009 masuk kasus kota 2010 saya masuk lagi kasus Bapriuk 2011 saya masuk penjara lagi kasus Ahmadiyah 2012 saya masuk penjara lagi kasus Habib palsu 2020 saya bebas baru dua hari bebas saya ditahan lagi dibawa genusak kambangan diborgol tangan saya dari tangan dari borgol tangan nyambung ke borgol perut dari borgol perut nyambung ke borgol kaki bebas 2021 saya bebas belum sampai satu bulan masuk lagi kenapa karena ceramah saya yang membela laskar yang wafat kami keluar masuk penjara saya tanya apakah kami penjahat 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 piadab bangsat bandar narkoba bandar judi bandar miras ngolong uang rakyat maling uang rakyat apakah kami menjual aset negara terus kenapa kami dicoba untuk dibungkam kami diancam dihina dicaci difitna dimaki setiap hari sehingga menjadi makanan bagi kami kenapa kami berkali-kali dicoba untuk dibunuh percobaan pembunuhan kepada kami berkali-kali kami masuk penjara kenapa satu jawabannya karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami Rasulullah kenapa di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang darah-darah keberanian karena kami yang berada di barisan paling depan rela hancur rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia itulah sebab kami keluar masuk penjara bapak-bapak ibu-ibu saya siang keluar malamnya saya ceramah habis ceramah besoknya dibawa lagi dianggap ceramah saya provokasi ceramah saya meresahkan nah saya ini mau tanya kepada bapak-bapak ibu-ibu sebagai masyarakat apakah benar ceramah saya itu provokasi belum denger ntar dulu apakah benar ceramah saya itu meresahkan belum denger apa ceramahnya satu saya bilang hei presiden hei pejabat hei pemerintah di masa corona waktu itu awal-awal corona rakyat kalian kurung dalam rumah tapi tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu provokasi itu provokasi itu meresahkan meresahkan atau pembelaan meresahkan atau pembelaan terus yang goblok saya apa mereka yang bodoh saya apa mereka yang pertama yang kedua saya bilang hei pejabat hei aparat mall-mall milik asing perusahaan-perusahaan asing tetap kalian buka di masa corona tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup itu provokasi itu meresahkan meresahkan apa pembelaan meresahkan apa pembelaan yang ketiga saya bilang berapa banyak pengangguran di Indonesia anak-anak muda yang gak punya kerjaan tapi kenapa tenaga kerja di masa corona tenaga kerja terus kalian kirim dari asing dari China ke daerah Morowali itu provokasi itu meresahkan terus yang bodoh ini saya mereka itu cerama dibilang meresahkan masyarakat masyarakat mana yang meresah ini masyarakat saya tanya masyarakat tadi tiga tadi yang saya sampaikan kalian meresah gak kalian meresah atau meresah terbela meresah meresah atau meresah terwakili atau meresah terbela apakah saya bela diri saya cucu saya anak saya istri saya keluarga saya murid saya kelompok saya yang saya bela rakyat yang susah rakyat yang kelaparan rakyat yang menderita rakyat yang dibohongi rakyat yang ditipu rakyat yang tidak disejati rakyat Indonesia jangan dikenalkan di penjara nyawa saya jiwa saya cara saya murah harganya untuk jumpa demi rakyat Indonesia Allah Akbar Allah Akbar ibu-ibu saya tanya BBM naik gak minyak naik gak rucat cabai naik gak bawang naik gak semua serba naik gak enak gak itu yang kita perjuangkan menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia apapun agamanya apapun sukunya rasnya dan warna kulitnya itu yang kita perjuangkan saudara-saudara makanya kami keluar masuk penjara dicoba untuk dibungkam dicoba untuk disuap saya kalau mau terima dana pejabat dari pejabat saya dikasih C kosong saudara-saudara habib mau berapa ratus miliar berapa triliun berapa puluh triliun terserah yang penting tolong habib jangan ceramah itu towing mobil udah masuk di depan pesantren saya mobil-mobil-mobil kadilak yang harganya 15 miliar masuk saya tolak bentar-bentar kenapa saya tidak bisa dibeli saya tidak bisa disuap nyawa jiwa saya saya serahkan untuk agama bangsa dan rakyat Indonesia makanya saya sampaikan hei kalian kalian para pejabat para pemerintah para aparat jangan sombong jangan sombong sama pangkat gitu oh saya bintang bintang terus sombong jadi general sombong sombong saya general saya bintang sombong